Halo Tidak, selamat datang kembali bersama saya dan ini Galan Hue dan kita adalah Tidak Oke guys, jadi hari ini berhubung ini adalah salah satu kelanjutan vlog dari yang kemarin kita bicara soal perjalanan kita ke Bandung untuk mengambil 2 mobil yang pertama mobilnya itu dan yang kedua adalah sebuah Mitsubishi Galan tahun 2001 guys jadi, ini sebelum gue lanjut ceritanya ini kenapa gue taggingnya di bengkel gitu, kenapa gak reviewnya di tempat sana, karena satu, new normal guys gue gak mungkin namanya sembarangan masuk ke tempat orang atau gak di perumahannya lagi pasti diusir satpam guys jadi akhirnya, sembari perjalanannya itu malem, gelap, sampe kita josh, langsung bawa ke Cerbon akhirnya sampe kita keburu dateng mobilnya di bengkel dan akhirnya gue ambil sikap yaudah, kita pretelin dulu aja barangkali dari ini mobil ada salah satu atau berbagai macam contoh kasus yang bisa menjadi edukasi buat kalian semua tonton di sana jadi instagram kita juga kita ada 7 guys, ada disini kalian boleh cek semua instagram kita untuk pekerjaan detail-detail per mobilnya dan tentunya untuk subscribe guys subscribe itu gratis dan semakin menambah kita agar lebih semangat lagi dalam membuat konten mobil, motor, sepeda, otomotif pokoknya guys, oke dilanjut jadi gini, ini adalah sebuah Mitsubishi Gallen dimana tahun 2001 yang chatnya hancur kemarin itu penyakit ini mobil yang gue rasain ketika di jalan adalah satu, power window sebelah kiri gak bisa berjalan itu mungkin engselnya anjlok guys alias lepas ditambah lagi dengan ini mobil yang ownernya tuh cuman ngediemin ini mobil aja di parkiran gitu sampai akhirnya chatnya tuh ambur adul hancur semua ya ya gitu lah mobil tahun 2001 guys sekarang 2020 wajarlah chat orinya juga udah kemakan usia gitu sampai akhirnya kose mengambil sikap untuk fin restorasi total abisin mobil gue pokoknya bikin yang terbaik yang earth bisa oke langsung ini guys ini sedikit moving yang bisa dilihat dari mobil ini keadaannya seperti ini guys ini gue langsung kerok semua kenapa gue kerok ini karena chat lamanya aja udah hancur ditambah lagi guys namanya mobil tahun ya udah lebih dari 10 sampai 15 tahun ya guys ini tuh kalian lihat walaupun emang tidak ada karat yang terlalu parah sampai membikin bolong di mobil ini tapi bekas-bekas calon-calon karatnya tuh ada gitu guys ditambah lagi ini mobil tuh udah kap mesinnya di custom gue gak ngerti nih dulu ini mobil apa ya dibikinnya tuh untuk keadaan balap di jalan gitu guys jadi street racing gitu sampai akhirnya membutuhkan cooling system alias aliran dingin ke dalam mesin sampai dibolongin nih guys ini kalau gue lihat model-modelnya kayak evo 10 guys tapi penyakitnya ini guys ini teori yang menurut gue rada sedikit salah kenapa ini menyambung platnya aneh banget gitu kenapa sambungan si las-lasannya tidak rata dengan permukaan plat aslinya tapi malahan jadi membikin kayak apa nih namanya nih got gitu ya jadi ada kayak turunannya dulu sampai akhirnya tuh karatnya di dalamnya ini dan menimbulkan korosi sehingga si dempulnya itu ngulet-ngulet semua setnya goodbye semua makanya ini langsung gue kelotokin semua dan mudah-mudahan build nanti yang kita rakit ini kita mau revisi sedikit ini masalah pengelasan di sini mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi dan tentunya ketika ini mobil selesai terrakit bisa tambah josh mantap dan kalau kita lihat juga guys ini kalau kaki-kaki shockbreaker masih stock bawaan pabriknya namun peleknya sudah menggunakan OZ ring 17 ya jadi gak terlalu banyak spek yang sudah di upgrade namun seenggaknya ini mobilnya sampai dari Bandung ke Cerbon gitu guys dan tentunya tinggal finishing touch sedikit-dikit lagi dan begini guys gue kasih tunjuk lagi merestorasi bodi yang benar tuh nah ini kalian jangan sampai salah kapra nih guys kalian harus bener-bener lihatin semua jangan cuman dari luarnya aja mobil kelihatan bersih tapi kita sampai dalam-dalam kita copotin semua sampai bener-bener chat tuh harus bener-bener habis terkelotok ya jadi ini mungkin pelajaran lagi buat kalian yang mau merestorasi mobil ditambah lagi guys nih ini mobil tuh udah ada audionya gitu tapi ya namanya kita kalau ngerestorasi ya mau gak mau audio harus take out dulu sampai dek dalam pun juga kita cekin dulu masalah karat-karatnya karena karat-karat banyak banget tuh guys ini biang-biang karatnya udah mulai kerasa banget nih ini for your information guys mobil tahun 2001 udah ada mulai karat jadi buat kalian yang punya mobil sekitar era tahun segitu kalau mau ngechat gue sih bisa kasih tau guys jangan pelit-pelit dengan mobilnya bongkar cek restorasi aja daripada kalian ngechat luarnya doang sampai akhirnya nanti ngulang lagi gitu guys itu pelajarannya ditambah lagi oh iya guys ini untuk mesin stok dengan transmisi otomatik nah yang penyakit gallon yang biasa gue suka temuin guys kalian pernah gak ngerasain waktu pertama kali starter gallon ya era tahun seginilah suka munci alias gak bisa stutter guys nah gue kasih tau triknya buat kalian di hari ini cara menyalakan gallon yang ibaratnya kalian udah ngecek akinya normal semua normal kenapa gak mau nyala kayak ada locknya gitu kalian cukup masukin ke gigi end dan sampai akhirnya kalian stutter itu pasti nyala coba bener gak teori gue jadi so di luar sana yang punya pengalaman gallon kayak gue gue tunggu like nya bener atau enggak kalau yang belum coba silahkan coba barangkali kalian udah otak atik mobilnya sampai akhirnya gak bisa tetep nyala udah keluar biaya sampai harus ganti ini itu coba dengan teori gue masukin ke end starter itu biasanya nyala jadi ini mobil udah kayak ada yang miss giginya tuh rada ngedol gitu ya guys sampai akhirnya tuh gak bisa di stutter guys kayak security lock kayak gitu tapi gue gak ngerti itu namanya apa di gallon nah lanjut lagi ini kalau dari sisi yang sebelah sini kalian bisa lihat ini kayak udah bekas ketokan nih guys jadi ini tadinya kayak pernah ada eksiden sedikit ini mobil nah ini wilayah sini sampai sini dan enaknya kerok itu seperti ini guys jadi kalian tuh bener-bener bisa tahu si bodi mobil tuh lempeng enggak satu sama kedua kalau kalian dapat bahan mobil bekas kalian mau teori yang mana ngebenerin permukaannya pengen udah dekok cuma asal dihajar dempul atau diketok sampai rapi dulu nah ini kemarin kita rapi-rapihin lagi nih sampai ini alus banget jadi dempulnya tuh lebih tipis jadi itu juga mungkin buat pelajaran kalian ini gue lebih ngasih tau kalian soal pendalaman chat ya jadi gitu ditambah lagi kalau milahnya engine bay ini VR4 strutbar jadi udah ada strutbarnya VR4 nih namun mesinnya masih stok dan gue juga ini tambah nggak ngerti lagi guys ketika gue buka ini kenapa sih airflownya dia bongkar begini ya agar apa gitu guys ya gue juga bingung nih ya mudah-mudahan sih nggak ada maksudnya lah begini tapi yang jelas jadi aneh banget sih hahaha ditambah lagi ini udah aluminium radiator nih udah pakai koyo rod udah tentunya cooling systemnya jauh lebih baik lebih enak lebih adem gitu jadi ini mobil sebenernya kalau dari masalah engine apa belum terlalu tersentuh guys cuman gue denger dari sang owner ini kenal potnya udah menggunakan 5z gun hyper medallion jadi exhaust udah diganti radiator udah diganti strutbar pakai VR4 ya mungkin kalau untuk galen sekelas NA dengan basic mesin V6 2500 untuk beset-besetan di jalan sudah cukup udah rada enak gitu guys alias kemarin gue bawanya juga enak banget gitu jadi untuk project kedepannya gue ini mau sedikit ajak kalian untuk tebak-tebakan giveaway lagi kalau kalian mau gue kasih ke kalian satu baju dari kita merchandise buat kalian yang nebak bener untuk mobil ini ini mobil warna apa dan kalau untuk seputar modifikasinya tentunya buat kalian yang punya lampu belakang VR4 galen boleh kontak kita karena kayaknya si kosep mau cari ini lampu belakangnya VR4 nih guys jadi gue pengen ibaratkan di channel ini juga kita bisa saling tuker apa kerjaan gitu alias bisnis kalian punya barang apa kita pakai emang enggak kita punya bengkel seperti ini kalian mau garam mobil kita juga emang enggak gitu guys jadi ibaratkan ini semua sama-sama saling tuker jeki bareng-bareng aja guys kita olah bareng-bareng gitu jadi untuk giveaway warna apa ditambah gue titipnya lampu belakang kalau body kit ini udah menggunakan saber guys dan gue minta saran lagi buat galen seperti ini nanti dengan gaya street racing baget atau static itu kalian boleh komen juga di bawah karena ini mobil tuh masih bener-bener under the buildnya si kosep jadi dia masih mikir-mikir nih karena kalau bicara soal mobil harian dia udah punya aerocyber expander ya yang putih yang white body itu dia udah pakai buat harian dan tentunya mobilnya nggak ada masalah sedikit pun jadi aman oke mungkin mungkin kalau gue lihat puter-puter lagi di wilayah galen udah gue present semua buat yang kalian mau punya pertanyaan juga mungkin boleh kalian komen di bawah karena kita akan selalu membalas komen-komen dari kalian gitu guys pesannya seperti itu dan apa ya gini gue minta pendapat lagi deh guys ini bagasi original galen ya yang masih plat nomernya tuh di atas guys tapi kalau kalian perhatiin si baby alias galen gue itu udah gue sieve mungkin biar nggak bosen di vlog ini gue kasih tunjuk deh sebelum closing sini sini jadi gini guys disini juga kita kemarin baru dapet nih mobil ini ya jadi itu nanti bocoran gue nggak bisa kasih tau sekarang itu projectnya apa karena nanti gue sendiri juga bakalan present gitu kalau soal mitsubi sih pasti nanti gue present jadi gini guys gue kasih tau tuh di luar sana ada galen saber gue yang merah jadi si kosem alirannya mau mirip-mirip seperti ini guys nantinya nah kalau soal plat nomer dan bagasi itu kalian perhatiin deh galen gue yang disini nih nah ini nih guys jadi si plat nomer itu udah pindah ke bawah kalau menurut kalian lebih asik seperti ini di flat alias ditutup atau dipindah nih di rombak ke bawah itu gue tunggu juga komen dari kalian biar si kosem juga kalau nonton vlognya bisa langsung lihat langsung mendingan yang mana mendingan stock OIM standar kayak yang sekarang ada atau dirubah kayak si baby jadi kita bener-bener kembaran gitu guys dan ditambah lagi kalau untuk styling street racing yang ibaratkan kalau menurut gue kosem gak mau bikin yang terlalu ekstrim-ekstrim gimana lebih cocok pakai ducktail atau pakai short GT wing itu kalian juga boleh bantu komen gue so kalau kita harus membuat bareng-bareng nih si galen ini biar perwakilan galen saber dari Indonesia yang sudah meng-internasional sekarang tambah panas lagi guys soalnya kemarin juga ada salah satu galen yang ibaratkan di kontek orang Rusia kalau gak salah punyanya Om Rudy galen biru yang ersas kalian mungkin kalau lihat vlog sebelumnya gua pernah present soal saber yang warna biru si sonic namanya itu di kontek sama orang Rusia orang Rusia bilang gua boleh enggak pakai mobil lu jadi merchandise galen klub galen atau galen ya di sana ya pokoknya di rusianya gitu jadi mau dicetak di baju gitu guys nah itu kan menurut gua yaudah cetak aja gak apa-apa toh hitung-hitung saber itu adalah desain anak karya bangsa jadi ya salah satunya mudah-mudahan ke depan untuk lebih lanjut dan lanjutnya lagi Indonesia pun bisa mengambil peran guys di internasional jadi gua tunggu banget juga support dari kalian guys like subscribe komen subscribe gratis instagram kita ada 7 jadi kalian gak ketinggalan berita soal bengkel kita disini dan update-an kita disini gitu guys pokoknya gitu mungkin celotehan-celotehan gua udah agak panjang guys biar mudah-mudahan kalian juga gak bosen dan tambah betah mungkin update info soal galen dan desain saber sudah sampai seperti itu mobil kosem sudah seperti itu garapannya seperti tadi gua minta saran warna apa itu sekalian gua jadiin giveaway gua kasih satu baju earth yang biar kalian bisa rasain kualitas baju dari kita juga tentunya buat kalian yang mau beli ada di at earth.industry ini gua lagi pake yang wakandas nih guys ini gua sengaja pake baju-baju earth tuh bener-bener gua lagi ngetokin plat ya gua pake gua lagi ngeliatin orang ngedempul gua ikutan ngedempul ikutan ngelas ikutan ngechat apa gua pake guys jadi ini bener-bener udah teruji dengan kita semua disini kaosnya enteng adem kuat gitu guys pokoknya itu pesen dari gua mungkin gua gak bisa panjang lebar lagi guys thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati